Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya memang Nabi pernah mengatakan Tunkahul Maratu Lijamaliha walinasabiha walihasabiha walimaliha walidiniha Fafuzbidatidin taribat yadak Perempuan di nikah itu ada banyak opsi Karena cantiknya, karena kayanya, karena keturunannya Karena akhlak, karena agamanya Carilah yang beragama Taribat yadak, nanti tanganmu tinggal sedakep Artinya sudah tidak perlu tunjuk sana, tunjuk sini Artinya semuanya akan beres, akan nyaman Itu dalam artian Nabi memberikan petunjuk kepada kita Ketika memilih mencari seorang istri Kita ceritanya cinta dalam mencari istri Cinta itu tidak beralasan Andaikan ada seorang perempuan Dia mengatakan I love you, mencintaiku Dasarnya apa? Karena dia bandingkan dengan temanku Namanya Kang Maman Kang Maman Tegak Bubu Karena diperbandingkan Kalau dari sisi bodi memang lebih tegap Maman lah Tapi dari segi keuangan ya masih bagus Buya lah Dari sisi penampilan hebat Maman lah Tapi sisi pemikiran Ketika seorang perempuan mengatakan mencintaiku Berdasarkan memperbandingkan dengan orang lain Pasti saya tahu Karena cinta tidak diperbandingkan dengan siapapun Itu persoalan Jadi jangan dijadikan segera alternatif dong Nah akan tetapi Nanti setelah kita jatuh cinta Dan kita akan melangkah jauh Untuk melamar seorang perempuan Ketika seorang lelaki itu Anda yakin dia betul-betul mencintaimu atau tidak Satu saja Kalau memang iya betul lah Kita mencintaimu Maka dia akan bersegera Tidak akan menunggu waktu Akan datang mengetuk rumah pintumu Dan melamar Kalau yang nanti-nanti bohong semuanya Dia akan begitu Jadi Nah ketika akan melamar Baru disitulah Berbagai pertimbangan Dimunculkan Lihat agamanya bagaimana Karena bagaimanapun Kita orang berumah tangga Yang akan menjadi ibunya Anak-anak Ya kan Juga akan tinggal suruh rumah dengan kita Lihat orang itu gimana Sholat juga Ternyata boro-boro sholat Kencing aja gak sebok Ya kan Udah kencenya berdiri gak sebok lagi Bahasa kurangnya gak bisa Terus Turunannya juga Ngetahu anaknya siapa Bapaknya gak jelas Saya kira ya disitu Diperlukan peran logika Kita untuk menilai Ketika kita serius Ingin menjadikan Orang yang Setelah kita cinta itu Ini dijadikan teman hidup Kita seumur hidup Kan begitu Baru logika berperan Tapi pada awalnya Cinta sendiri itu Adalah tidak beralasan Dia aja bersalahnya Jawaban saya Semasa itu Mohon dimengerti Bahwa hadis nabi yang mengatakan begitu Itulah dasar pertimbangan Ketika kita Ingin melangkah Lebih maju lagi Untuk mengambil keputusan Untuk dijadikan Seorang istri Maka itulah pilihannya Nah Kemudian Seorang Perempuan Ketika Mencari suami Juga ya sama Apakah karena gantengnya Karena hartanya Karena pinternya Karena keturunannya Karena agamanya Sama Itu namanya Mahfum Mukhalafah Mahfum Mukhalafah Sesuai dengan mantuknya Bahwa Seorang perempuan Memilih suami juga Sama ya Tetapi di atas Itu semuanya Satu Yang tadi saya sebutkan Dalam Sajak ini Penghormatan Di atas Segala Jalanya Percayalah Ya Ternyata Kurang salah paham Dikiranya Perempuan Selalu Minta uang Tidak Penghormatan Sangat penting Di atas Cinta itu sendiri Terima kasih Tidak Tidak